selamat menikmati pada mata kuliah sastra kontemporer kita akan materi kita yaitu drama atau teater kontemporer nanti kita akan belajar apa itu pengertian dan juga nanti saya akan berikan contohnya mengenai drama teater kontemporer nah menurut budianta dan kawan-kawan bahwa drama merupakan jendri sastra dimana penampilan fisiknya memperlihatkan secara verbal adanya percakapan atau dialog diantara para tokoh yang ada dengan kata lain bahwa drama adalah pertunjukan atau cerita lakon kehidupan manusia yang dipentakkan jadi drama ini merupakan aksi nematik atau diruan dari kehidupan yang mewakili perlakuan manusia nah ini teater kontemporer juga teater kontemporer ini istilah lain dari drama ya tetapi secara lebih luas teater adalah proses pemilihan teks atau naskah penafsiran penerapan penyajian atau pementasan dan proses pemahaman atau penikmatan dari publik atau audiens nah untuk yang selanjutnya yaitu unsur-unsur yang ada dalam drama sama halnya seperti kerpet dan lain sebagainya bahwa drama juga mempunyai alur mempunyai unsur-unsur yang membangun sebuah drama yang pertama itu adalah tema tentu sebuah drama ataupun teater itu dipentaskan tentu mempunyai tema yang ingin disampaikan oleh para pemainnya nah selain itu ada latar atau setting yang selanjutnya plot atau alur penokohan dan perwatakan tentu dalam sebuah drama ataupun teater itu juga ada penokohan dan perwatakan nah ini perwatakan seperti apa yang ingin dibangun dalam sebuah drama atau teater nah selanjutnya yaitu amanat nah disini amanat apa yang akan disampaikan oleh para pemain di dalam dramanya nah selanjutnya ini selanjutnya yaitu tata pentas acting dan blocking ini yang perlu dipahami dari jiri-jiri drama kontemporer yang pertama adalah unsur humor menonjol dalam lakon-lakon terakhir selanjutnya bersifat simbolik dan dari keserudahan pentas drama seradara merupakan unsur yang mendominasi selanjutnya tentu dalam sebuah drama ada unsur atau struktur drama kontemporer yang pertama itu plot alur penokohan dan perwatakan dialog ataupun percakapan setting setting nah ini setting nanti terkait dengan tata pentas tata letak pentas atau bagaimana kita nanti membangun atau meniru sebuah kehidupan nah ini adanya perlu adanya setting baik itu tempat waktu dan suasana yang ingin dibangun tema tentu ini menjadi bagian dasar dari sebuah pementasan nah yang selanjutnya yaitu adalah amanat atau pesan yang ingin disampaikan tentu sebuah karya sastra itu tujanya untuk menyampaikan amanat atau pesan secara positif kepada penikmat karya sastra tersebut nah ini petunjuk teknik atau teks samping ini ciri-ciri seni teater kontemporer ini yang pertama merupakan buah pikir atau ide daripada sutradara pribadi yang selanjutnya itu menggunakan bahasa nasional atau internasional dalam dialognya yang selanjutnya diselenggarakan sesuai dengan tema berisi nilai atau pesan dari sutradara yang hendak disampaikan yang hendak disampaikan kepada penonton dan dialog sebagian dari naskah dan sebagian dari improvisasi dari para pemain selanjutnya akan saya beri contoh ini adalah contoh dari drama atau teater kontemporer saya mengambil dari youtube festival teater jakarta nanti linknya akan saya berikan di deskripsi selamat menikmati 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 Ia dibatasi oleh nyinding dua muslim yang membunuh dirinya Dibur Memarau Dan Yudha Yang berwarna merah Krimis kental terbang Dan jangkannya dia Suara perlahan melepas wajah dari air Engkau menungguku Di samping sebuah pintu yang setengah terbuka Di dekat serumpun kolam bunga dan mata air yang memancarkan cahaya purnama Tau mungkin karena kita berdua telah lelah mengembara membuat petang Seorang lelaki teman di bawah tanah Menei koper Memperlihatkan lekti akibat indera ratusan kemarau dan penghujan Tangga itu berwarna biru Kami cahaya yang jatuh dari langit seperti warna pera Menyiharkan kehampaan Menyiharkan kehampaan Di gunung atas anak panggung Sebuah pot yang berisi santai memabaukan kerajaan gandum Memangatum Dendangku mencair Mengalir Memenuhi jasadmu dengan peluru dan mesiu Tubuhmu pun kian kacau Bahasa tinggal sesak Aku mengembar Melujuhmu Tangan-tananku mengatakan Tangan diriku melakui Marilah Tau Dan ku bersihkan dirimu dari api yang berabad telah menemani Api itu mungkin kau sebut kulit Dulu kau curi dari taman itu Mari biar ku bersihkan dirimu Jangan tak puli di ini Sampul ini beragut api Mari Dan ku masukin tuntas tubuhmu Berbersih kau dari karatu aku Menjilat di seluruh tubuhku Tak saling memuji jilat Masih-masih Menjilat di seluruh tubuhmu 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 Tentang pulang Tentang pulang Menjilat di seluruh tubuhmu Menjilat di seluruh tubuhmu Menjilat di seluruh tubuhmu Tentang pulang Menjilat di hutan Membawa dia menuju jalan Memeletang dan ayamnya jalan itu Kemudian dia memandang lari Ada yang berlari dan ada yang mengikuti Ada yang berlari dan ada yang mengikuti Ada yang berlari dan ada yang mengikuti Umuhku selalu kemarahan Sehingga berapa puluh tahun sekalipun Tetap aku harus melimba air dari sumur bapakku Kami pernah melihatnya krawala bersama Dan ingin kembali melihatnya Dan cahaya akan seputar yang naga Lalu orang-orang sibuk mesin pagar Dari kenalan dan helapan Lalu orang-orang sibuk disempakan Dari kenalan dan helapan Lalu orang-orang sibuk disempakan Dari kenalan dan helapan Semuanya ada yang berlaku Semacam siasat Semuanya diputang Oleh semasa itu yang kuih Mengucapkan dirinya sendiri Akan mengapa tak kulihat bayang wajahku Di bayang matamu Entahlah Aku tak menentu Tapi Akanku bangun kembali kampung dan rumah kita Dari sisa rutuhan dongeng itu Ibu Ibu Lalu akanku tambal perahu Dan melayarkannya ke sungai-sungai Engkau pernah ada disitu Engkau pernah ada disitu Berkemaslah Harap Harap Kelas sejak Sebentar lagi Terima kasih 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 Terima kasih